Nah saya ingin lanjutkan, Bapak itu memberi kesempatan untuk bersekutu, bercakap-cakap, anak itu rindu loh, bercakap-cakap, Bapak-Bapak yang bekerja, tolong sisihkan waktu betul buat anak. Ya, kalau memang ada hari yang karena kerja enam hari, ada satu hari, kasih waktu dengan dia, ibu dan Bapak, bersekutu dengan anaknya, jangan main HP terus. Kuasa buka HP setiap hari minggu, ayo, jangan diperbudak. Ini anak kumpul, sudah anaknya juga sibuk. Sehingga tidak ada persekutuan. Perlu ada pertemuan, bersekutu. Bapak memberikan kesempatan itu, luar biasa. Dia kasih contoh, Bapak kasih contoh. Kejadian pasal dua, ayat dua dan tiga. Kejadian pasal dua, ayat dua dan tiga. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu, yang penting itu penekanan sini, berhentilah ia. Nanti ayat lain menyambung. Jadi hari ketujuh itu adalah hari perhentian. Hari di mana dia perlu bersekutu secara penuh dengan anak-anaknya. Kita tidak usah bertengkar hari ketujuh itu, hari Sabtu, hari Jumat, hari Bintu. Tuhan tidak tergantung dengan Senin Selasa. Dia tidak ada kalender. Jangan repot. Manusia itu suka berpikir Tuhan itu pikiran mana? Manusia. Tanya Tuhan kalender apa dia. Tidak ada, saudara. Jadi, berhentilah. Ini hari perhentian. Tidak ada hari perhentian. Jadi, kita ini beribadah ini, di rumah Bapak, ini hari perhentian. Hari istirahat. Hari perteduhan. Jika kita masuk pada perhentian Tuhan, damai sejahteranya memenuhi kehidupan kita, untuk melanjutkan kita bekerja lagi di tengah dunia ini. Amin, saudara. Kenapa kita tertekan, stres, defresi, sebagainya? Karena tidak pernah ada hari perhentian Tuhan yang memberikan perhentian di dalam diri kita, damai sejahtera, di dalam hidup kita. Kita tidak bisa. kita masuk dulu Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4, ayat 8 sampai 11. Ibrani pasal 4, ayat 8 sampai 11. Jadi, pasal 4, ayat 8. Sebab, andai kata Yesua telah membawa mereka masuk ke tempat perhan, perhentian. Pasti Tuhan tidak akan berkata-kata kemudian tentang sesuatu hari lain. Tuhan tidak bicara tentang hari lain. Hari perhentian di mana dia bisa memberkati kita. Kejadian 2, ayat 3 belum kita baca. Kembali dulu ke sana. Coba kejadiannya. Lalu Ia apa? Memberkati. Dan menguduskan. Jadi, ketika hari perhentian, kita berjumpa, beraudensi, bersekutu dengan Bapak. Ada apa? Ada berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada berkat. Amin. Sudara ingin hidup diberkati? Kita perlu berkat. Senin, Selasa, sampai Jumat, Sabtu. Kita perlu berkat. Kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, sia-sia. Kalau Tuhan tidak memberkati kesehatan kita, karir kita, hari-hari kita, sia-sia. Kita perlu berkat. Aku masuk pada hari perhentian Tuhan. Di dalam perhentian Tuhan, ada apa? Berkat. Ada apa? Kekudusan. Pengampunan. sepanjang jalan kita dalam hari Senin, sampai hari Sabtu. Kecil atau besar, sengaja atau tidak sengaja, istilah kita, banyak kesalahan kita. Kita perlu apa? Pengampunan. Kekudusan Tuhan, menghapus semua. Dosa-dosa kita. Amin. Kita dipulihkan kembali, disucikan kembali. Dasyat. Ibadah kita ini. Amin. Ibadah. Bersekutu di rumah Bapak. Bersekutu. Lanjutkan kembali. Ibrani 4. Ibrani 4 tadi. Supaya kita tahu. Ibrani 4. Jadi itu sebabnya, ayat 8, Joshua berkata, Tuhan tidak bicara hari lain. Hari lain, setiap dia menciptakan hari-hari, dia selalu berkata, ini baik, maka diberkatilah. Ini baik, dan diberkatilah. Tapi sumber berkat, ada pada hari perhentian. Amin. Sumber berkat ada pada hari perhentian. Saudara sumber berkat itu mengalir saat ini, ketika saudara bersekutu. Amin. Itu berinteraksi, bersekutu. Berkat. Saya tidak menghambat dan menghalangi teknologi modern, ada yang beribadah online, tapi kalau alasannya karena jaraknya jauh, jauh di luar kota, di luar negeri, jauh di mana, tidak terjangkau, di tempat kita ibadah, di gereja mana saja. Saya tidak menekankan hanya satu gereja. Gereja-gereja itu adalah rumahnya Tuhan. Kalau online, ada bersekutu. Saya kasih contoh. Ibu Yusuf tanggal 1 itu ulang tahun. Banyak yang mengucapkan. 500 lebih di Facebook saya. Kirim ucapan selamat buat ibu. dan kirim kue. Kirim kue. Banyak sekali kue dikirim. Tapi hayalan. Hanya online. Nah, berkat online, engkau yang ibadah di online karena ketakutan, itu berkatmu online juga. lo iya. Silahkan. Kirim kue besar, kirim kue ini, kirim kue ini. Oh, bagus, bagus sekali. Nyiler, sayang. Tapi, online. Silahkan menekan yang online. Jadi, itu berkat. Kita lanjutkan lagi tadi. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Jadi, masih tersedia satu hari apa? Hari perhentian. Hari perhentian. Hari istirahat. Jadi, hari istirahat, hari perhentian. Hari damai sejahtera. Hidup kita ini, banyak tantangannya. Buat kita gelisah, bukan hanya di luar, di dalam rumah pun, kadang-kadang kita gelisah. Karena ketegangan hubungan, yang namanya manusia, ketemu satu dengan yang lain. Pasti ada pergesekan, tidak cocok, sakit hati. Pasti itu. Kita perlu damai sejahtera. Makanya pulang dari gereja, damai itu mengalir, ke rumah tangga kita masing. Masingkan engkau, sudah membawa damai. Lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-10. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Tuhan, berhenti dari pekerjaannya. Karena yang jadi pokok, intinya kata-kata pokoknya, hari perhentian. Lanjutkan, ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Sebab untuk keuntungan kita, kepentingan kita, karena kita butuh istirahat. Jiwa ini, kalau tidak istirahat, gila kayaknya. Ya saudara-saudara, ya gila kan. Apalagi, sudah waktunya kredit ditagi ini dan itu. Bisa-bisa gila saudara ya. Oh iya. Kebutuhan bukan makin berkurang, makin bertambah. Apaan tidak stres? BBM naik, minyak naik. Tapi kalau sudah hari perhentian, langsung ngerti. Namanya juga Pertamina. Pertamina, pertahun minyak naik. Udah usah kaget. Itu karena kita punya damai sehat. Ada di mana? Ada di hari perhentian. Jadi ibadah ini sangat penting. Bersekutu dengan Bapak, di rumah Bapak, mendapat segala sesuatu, berkat, kekudusan, dan perhentian. Jantung ini tidak pernah berhenti kan? Tapi ketika firman Tuhan, jantungmu istirahat, dia mendapat kekuatan kembali. Jiwa kita juga mendapat kembali. Semuanya itu. Kenapa demikian? Saya kembali bicara sekarang. Ayat 15. Bacaan kita tadi. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saya ingin jelaskan di sini. Turunan. Kata turunan memakai kata patria. Patria. Patria hat. Ya, patria. Secara harfiah memiliki akar kata sama dengan Bapak. Bapak. Jadi kita ini semua keturunan Bapak. Jadi ini semua. Kenapa kita disebut adelpos, keluarga, persaudaraan, karena kita punya Bapak yang sama. Bahkan dalam berapa terjemahan keluarga. Jadi kata patria turunan Bapak keluarga. Sekali lagi kata patria artinya turunan keturunan maksudnya yaitu Bapak dan keluarga. jadi hubungan itu. Sehingga dikatakan di sini ya surga menerima namanya. Nah saudara, saya ingin jelaskan menerima namanya itu ini tidak ada hubungan dengan nama Yesus. Ono ma zetai diberi nama diberi nama. Nama maksud diberi nama namamu tercatat dalam silsilah keluarga Bapak. Katakan amin. Beri kemuliaan. Kita nama kita sudah tercatat di silsilah Bapak. Karena itu saudara perhatikan silsilah Yesus itu adalah uang satu. Adalah uang satu. kesempatan buat kita. Jawab belajarin nanti Matius. Kok hitung-hitung 13, 14, 13, 14 saudara hitung. Ada yang katanya 14, 14 ada yang lawong satu. Orang tanya ini salah catat. Bukan salah catat. Kita dikasih kesempatan tahu enggak saudara supaya nama kita masuk. Amen saudara walaupun Matius tidak ketemu kita tapi pesan Tuhan jangan isi semua. lawongin satu buat Yusuf Ronin lawongin satu buat siapa? Sebut namanya Tambunan Simurangkir Huta Barat Amen supaya disabun semua kita punya kesempatan nama kita sudah tercatat dalam silsilah ilahi Amen karena itu jaga nama baiknya luar biasa luar biasa saudara kalau menyelami ini kita sungguh hidup kita tidak akan melukai hati Bapak tidak perlu disuruh taat ini taat itu taat ini hukum ini hukum itu tidak perlu hukum di rumah apa anak kamu baru lahir tolong catat peraturan rumah Bapak ini ini peraturan Ibu ini dikasih peraturan apapun anaknya melanggar langsung diusir dari rumah enggak kecuali Bapak tiri itu ya saudara ya bapak asli tidak ya sudah lah pecahin gelas berapa kali ya sudah lah gelas gampang diganti anak tidak bisa diganti karena turunan karena anak ayat 16 berbicara ayat 16 berbicara tadinya saya mau sampai ayat 21 takut kesiangan jadi ayat 16 makanya saya potong ayat 17 mudah-mudahan selanjutnya dijelaskan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam patin saya ingin jelaskan sedikit apa maksudnya aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya perasa ini sebetulnya mengulang Efesus 1 ayat 18 dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung ayat Efesus 1 betapa kaya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus betapa kaya kemuliaan bagian bagian kata bagian ya kata dikatakan disini kleronomias kleronomias warisan ilahi jadi jadi kita kita sebagai anak keturunan bapak menerima warisan amin tidak usah dijelaskan lagi kalau sudah punya hak terima warisan sorga itu bagian kita pasti atau tidak pasti amin pasti gak akan nyasar sedang koma gitu ingatin terus Yesus gak nyasar percayalah saudara karena anak dia sampai ke rumah bapak jadi dari sini harus anak dulu baru bisa diterima di rumah bapak gitu itu penting sekali jadi dikatakan kleronomias kleronomias warisan ilahi bagi orangku kudus warisan itu berhubungan antara bapak dan anak lalu kata duname kratayotenai diatupenumatos auto memberi kekuatan dengan rohnya sebetulnya kata duname kratayotenai menguatkan dengan kuasanya diberikan kekuasaan kata Ais ton eso antropon di dalam hatinya jiwanya roh kudus memberikan kekuatan fisik kita perlu kekuatan tidak perlu fisik kita jiwa kita perlu kekuatan tidak perlu kalau tidak sakit jiwa jangan jangankan menghadap orang lain kadang-kadang menghadap suami atau istrinya sendiri dia sudah hampir gila saudara tidak di sini 100 meter dari sini jadi hampir kita perlu ada kelepasan jiwa jadi tidak perlu datang ke peskiater konsul karena ada gejolak jiwa karena hari perhentian ini tadi supaya batin batin kenapa memakai kata batin bukan hati batin itu berarti aktif batin itu aktif ya jadi dengan batinnya kita aktif dipulihkan kembali hubungan suami istri orang tua anak saudara batinnya mendapat sama-sama damai sejahtera saudara yang ibadah di sini mendapat hari perhentian dapat perhentian dari Tuhan hari istirahat dari Tuhan dikuatkan kembali oleh roh kudus amin ada saudara yang lain beribadah di gereja lain juga sama kalau pengertiannya sama lalu berjumpa ada damai sejahtera amin sekarang kita masuk ayat yang terakhir supaya kita tahu bersama-sama ayat 17 ayat 17 sehingga oleh imanmu apa kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih sehingga oleh imanmu kristus diam di dalam hatimu kata kristus diam katoi kesai ton kriston berarti sama berarti tempat kediaman saudara yesus diam ini tempat kediaman mbak bapak dia ada diam dalam hati kita amin saudara dia diam diam tempat kediaman amin hati kita ini tempat kediaman siapa yesus amin tempat kediaman yesus sekali untuk selama-lamanya dan dia tidak meninggalkan kita kita yang lupa dengan dia ayat ini mengatakan sekali untuk selama-lamanya dia apa coba katakan diam diam tinggal diam dia bukan in the cause hati kita bukan buat kos-kosan bagi kristus kapan saja bakal pindah enggak saudara diam tinggal sekali untuk selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kita yang kadang-kadang lupa dia tinggal di kita saudara lupa kita ini makanya ada lagu yang saya tidak suka meskipun yang nyanyi orang Kristen engkau jauh aku jauh engkau dekat aku dekat aku jauh engkau mendekat itu Tuhan kita kalau tidak karena itu sudah lama kita terhilang jadi murtad tidak percaya tapi kita tidak bisa murtad paling-paling sedikit anak hilang kalau anak hilang berarti bakal kembali kalau murtad tidak balik-balik lagi makanya saya senang dikatain murtad terima kasih berarti aku tidak bakal balik-balik lagi itu kata katoy kesah katoy kesah dia tinggal untuk selama-lamanya lalu selanjutnya ayat ini supetting menunjukkan satu tindakan erizomenoid kaititemilimin berakar dan berdasar berakar dan berdasar berakar seperti pohon berdasar seperti bangunan dua kata ini paling disukai oleh Paulus kalau berakar harus tertanam tertanam kita mau tertanam kita mau dibangun atas dasar Kristus dia akan membangun pasti berhasil gereja kita berhasil pelayanan kita berhasil anak-anak Tuhan berhasil karirnya berhasil amin Tuhan berkati itulah tahun depan yang dijanjikan Tuhan kepada kita amin saudara jangan murung lagi Desember menyambut tahun depan prediksi orang lain bakal terjadi ini ini boleh-boleh saja tapi prediksi Alkitab kita akan bertumbuh dan berbuah berbuah lebat amin karena berakar berakar dan kita akan menjadi bangunan makin tinggi makin kok kokoh makin kuat sambutlah itu natal starting point permulaan dari segala janji Tuhan diwujudkan kepada kita mari kita berdoa selamat menikmati